Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dimas Tiawastiawan, perwakilan dari kelopok 2, kelas 11 MIPA 7, SMAN 24, Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan dampak asap rokok bagi tubuh. Yang pertama adalah pendahuluan, rokok adalah penyebab korban meninggal karena penyakit terbesar dengan total 4 juta jiwa meninggal pada tahun 2020. Dilansir dari survei oleh BPOM pada tahun 2020. Perokok dengan usia 40-49 tahun menyumbang 77,6% total perokok dengan rentang usia 10-70 tahun. Dilansir dari jurnal Sirait et al. tahun 2022. Tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah untuk mengetahui efek buruk dari rokok terhadap tubuh manusia. Dalam hal ini, kami mengamati sistem pernafasan manusia dengan menggunakan alat demonstrasi berupa botol. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Jadi yang pertama, demonstrasi. Merakit sebuah alat demonstrasi berupa botol bekas yang ditepeli rokok. Botol diisi dengan air sampai hampir penuh, serta dibuat lubang kecil pada bagian bawah botol. Yang kedua, pengamatan. Seiring keluarnya air dan tersedotnya asap rokok ke dalam botol, asap dikeluarkan dan disaring oleh tisu melalui bolut botol. Nikotin akan menempel pada tisu dan botol. Teknik penelitian kami terbagi menjadi tiga. Langkah pertama itu, melembangi kecil bagian bawah botol dan tutup botol. Tutup bagian bawah botol dengan selotip. Rokok ditempatkan pada lubang tutup botol. Lalu langkah yang kedua, isi 90% botol dengan air. Nyalakan rokok dan buka selotip secara perlahan. Biarkan air keluar dan asap masuk. Tunggu sampai airnya habis. Lalu langkah terakhir, buka tutup botol. Lalu tahan mulut botol dengan tisu. Remas botol sampai asap habis keluar. Amati nikotin pada tisu dan dinding botol. Lalu di sini, kami menemukan bahwasannya hasil penelitian kami adalah yang pertama, nikotin dantar. Nikotin dantar akan menempel pada permukaan tisu dan dinding botol. Yang kedua, pada mulut. Dengan menempelnya nikotin pada dinding botol, nikotin akan menempel pula pada dinding mulut. Yang ketiga ada pulmo atau paru-paru, begitu pula pada paru-paru, nikotin akan menempel pada paru-paru dan mengganggu sistem pernafasan. Di sini ada sedikit deskripsi tentang nikotin dantar. Nikotin, atau dalam remusnya itu C10H14N2, adalah zat adiktif yang terkandung pada daun tembakau. Daun tembakau merupakan bahan utama pembuatan rokok. Sedangkan, tar merupakan cairan kental yang dihasilkan dari pebakaran senyawa organik dan hidrokarbon. Kedua zat ini sangatlah berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Beberapa orang ada yang bilang, tar kan bisa disaring pakai filter rokok. Memang betul, filter dapat menyaring masuknya tar ke dalam mulut, tetapi filter tidak menjamin 0% tar masuk. Karena, udara yang tercemar oleh tar masih dapat masuk dan terkondensasi di dalam mulut dan paru-paru. Karena, asap rokok dapat menyebabkan sebuah reaksi difusi, yaitu ketika molekul di udara bercampur dengan molekul di dalam asap rokok. Di sini ada not so fun fact, sebanyak 0,6-3,0% senyawa-senyawa yang terkandung dalam satu daun tembakau kering adalah nikotin. Sedangkan, kita memerlukan kurang lebih 5,1 mg per kg berat badan kita untuk jadi kecanduan. Jadi, kalau misalnya berat badan kita adalah 50 kg, kita hanya butuh sekitar 200-300 mg nikotin untuk dapat jadi kecanduan. Fun fact, nikotin juga dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti insektisida atau obat nyamuk dan segala macamnya, kayak gitu. Itu namanya insektisida. Lalu, obat terapi kecanduan rokok. Dan, obat terapi demensia atau pikun, karena nikotin ini termasuk ke dalam obat recreational atau recreational drug dan dapat digunakan untuk obat terapi. Lalu, tar juga sering digunakan sebagai bahan utama pembuatan aspal, karena tar itu hasil pembakaran hidrokarbon ya, seperti tadi. Lalu, dampak buruknya apa? Senyawa yang terkandung dalam rokok dapat membahayakan perokok dan orang di sekitar. Pasalnya, senyawa yang menempel dapat merusak fungsi dari organ-organ yang ada dalam sistem persarulan penafasan. Kerusakan ini terjadi secara perlahan seiring dengan banyaknya asap rokok yang dihisap, terutama pada perokok pasif. Di sini ada perbandingan paru-paru sehat dengan paru-paru prokoaktif. Yang di sebelah kiri itu adalah paru-paru sehat. Kita bisa lihat warnanya itu merah muda, ukurannya itu normal, tidak ada peradangan, lalu diafragmanya itu masih normal ya ukurannya, seperti kubah kalau tidak berkonstraksi. Lalu, di sebelah kanan ada paru-paru prokoaktif, kita bisa lihat warnanya abu-abu dan hitam ya. Lalu juga ukurannya itu membengkak, ada pintik-pintik karena peradangan, lalu otot diafragmanya itu sedikit-sedikit mulai melemah. Kita bisa lihat di sini perbandingan aslinya, yang sebelah kiri itu paru-paru sehat, dan sebelah kanan adalah paru-paru prokoaktif. Kita bisa lihat bahwa asalnya paru-paru sehat itu bersih ya, cuma ada sedikit-sedikit warna hitam ya. Itu karena polusi dan segala macamnya, tapi tidak akan membahayakan kondisi paru-paru kita. Dan ukurannya juga normal ya, bentuknya juga normal, tidak ada seperti kerusakan yang terlihat secara jelas. Lalu di sebelah kanan ada paru-paru prokoaktif. Kita bisa lihat warnanya sudah hitam sekali, lalu juga ukurannya semakin membesar kelihatan. Lalu juga bentuknya itu aneh ya, jadi kayak ada benjol-benjolnya di atas, di bawah, di depan, dan sebelah kanannya. Itu terlihat seperti paru-paru yang sudah rusak dan harus segera diberikan terapi. Lalu ada penyakit-penyakit karena rokok, disini kami simpulkan menjadi empat, yaitu yang pertama adalah kanker pada organ saluran pernafasan. Tetapi sebenarnya kanker ini bisa terjadi di mana saja, bahkan kanker mulut juga dapat terjadi disebabkan oleh rokok. Yang kedua ada penyakit pada organ jantung, seperti jantung koroner, atau penyempitan pembuluh darah, dan lain-lain. Lalu ada emphysema. Emphysema adalah penyakit pada paru-paru yang biasanya berkembang setelah bertahun-tahun merokok. Penyakit ini termasuk dalam kelompok penyakit paru obstruktif, kronik, atau PPOK. Ketika mengalami emphysema, dinding atang udara atau alveolus di paru-paru mengalami kerusakan. Hal ini membuat alveolus tidak dapat berfungsi dengan baik, menyebabkan obstruksi atau penyembatan, dan menyebabkan udara di dalam paru-paru. Terlalu banyak udara yang terperangkap di paru-paru dapat menyebabkan masalah dan memunculkan gejala. Selain itu, karena ada lebih sedikit alveolus yang berfungsi, lebih sedikit oksigen yang dapat masuk ke aliran darah, dan membuat komplikasi-komplikasi lain. Lalu yang keempat ada atherosclerosis. Atherosclerosis ini adalah salah satu cabang dari penyakit arteriosclerosis, yaitu penyakit. Yang terbentuk akibat adanya kegagalan pembeluh darah dalam mengalirkan darah dan oksigen ke dalam organ tubuh. Kondisi tersebut terjadi karena elastisitas arteri yang rusak. Pada usia yang masih muda, arteri biasanya bersifat fleksibel. Namun, seiring pertamanya usia, arteri menjadi semakin keras dan tebal. Tapi, arteri ini juga mengerasnya tidak cuma disebabkan oleh usia juga. Nah, disinilah ada yang namanya atherosclerosis, yaitu salah satu jenis dari arteriosclerosis. Atherosclerosis adalah penyakit yang ditandai dengan adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lainnya pada dinding pembeluh arteri. Penumpukan zat tersebut akan menyebabkan pelak pada dinding pembeluh darah, yang akhirnya menyebabkan aliran darah. Aliran darah yang menyempit dan tersumbat tidak dapat mengalirkan darah ke organ tubuh lainnya, akibatnya menyebabkan penyakit jantung, seperti di nomor 2 tadi. Nah, sudah sampai pengujungnya. Nah, lalu kita bisa simpulkan, dari kegiatan ini ada tiga ya, tiga poin. Yang pertama itu, saat pengamatan demonstrasinya, akan terjadi sebuah perbedaan tekanan udara bila botol diisi dengan air dalam keadaan terisolasi atau tertutup. Jika jumlah air berkurang, maka jumlah udara dari luar atau asap rokok akan semakin bertambah. Jadi di sini air itu berperan sebagai penarik ya, bukan penarik, penyedot. Pembeda tekanan udara, bukan sebagai penetralisir nikotin. Yang kedua, asap rokok mengandung senyawa adiktif, yaitu nikotin. Senyawa ini dapat tegan mudah menempel pada permukaan benda dan sukar untuk dibersihkan. Nikotin itu tidak memiliki warna, tapi akan menjadi kuning bila terkena oksigen. Jadi sebenarnya nikotin itu tidak punya warna, tapi karena dia itu terkena oksigen, jadi kita tahu bahwasannya nikotin itu berwarna kuning. Ya itu tuh karena mereka kena oksigen sih nikotinnya itu. Lalu yang ketiga, rokok juga menghasilkan tar, yaitu senyawa hasil pembakaran berwarna hitam pekat. Nikotin dan tar dapat menempel pada dinding saluran pernafasan dan menyebabkan penyakit yang dapat merenggut nyawa. Sekian, terima kasih teman-teman. Kami kelompok 2 dari kelas 11 BIPAT 7 dari SMA 24 Bandung. Menyampaikan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengamati presentasi kami. Ketika ia berkokok, tetap jawabilah asap rokok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!